Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dari rulutan perkara dari mulai awal persidangan sampai hari ini adalah Pemicu utamanya adalah Ibu PC Jadi apabila kita mengacu putusan yang telah diterima oleh Pak FS Ada kemungkinan Ibu PC juga akan lebih tinggi putusannya Tapi kita tidak boleh mendalui putusan hakim, kita saksikan secara bersama-sama Ini juga akan berlaku untuk pelaku-pelaku lainnya Kecuali si justice kolaborator yang telah membantu mengungkap sebuah perkara ini